Petugas gabungan menenggelamkan 3 kapal Malaysia di Selat Malaka, Aceh. Tindakan serupa dilakukan pula petugas DIRPOL Air Polda, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara yang juga meledakan dan menenggelamkan 2 kapal Malaysia. Beginilah video detik-detik penenggelaman 3 kapal asing milik Malaysia yang dimusnahkan di Selat Malaka, sekitar 10 mil atau 16 ribu kilometer dari perairan Aceh. Ketiga kapal asing ini ditenggelamkan setelah ada surat putusan eksekusi dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa ketiga kapal Malaysia ini terbukti melakukan pencurian ikan atau illegal fishing di perairan Indonesia. Peldakan ketiga kapal Malaysia tersebut disaksikan langsung oleh nakoda masing-masing kapal. Petugas Satuan DIRPOL Air Polda, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara meledakan 2 kapal Malaysia ditarakan. Dua unit kapal Malaysia tersebut adalah KM Nagamas dan KM Teluk Cowi. Sebelumnya, kedua kapal itu ditangkap aparat saat dipakai untuk mencuri ikan di perairan Karang Unarang, Hambalan, Kalimantan Utara. Kapal asal negeri jiran itu telah pula melanggar batas teritorial wilayah EKNKRI. Selain ditarakan, 23 kapal asing lainnya juga diledakan di jumlah lokasi lain. Penenggelaman kepala asing pelaku ilegal fishing juga berlangsung di perairan Gelawan, Sumatera Utara. Selain satu kapal asal Malaysia, dua kapal asal Indonesia juga turut ditenggelamkan. Sebelumnya, satu kapal berbendera Malaysia ditangkap pada 20 Maret 2016 lalu saat mencuri ikan di perairan Pulau Pandan, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Satu, letakkan. Selain menangkap tiga awak kapal berkewanegaraan Thailand, petugas juga mencinta lebih dari satu ton ikan hasil curian dari laut Indonesia. Sementara itu, dua kapal ilegal berbendera Indonesia ditangkap Februari lalu karena menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah. Tim TV One mengabarkan.